Gunakan, artinya di ekspor secara ilegal ke luar negeri, karena memang harganya mahal. Jadi, di setiap kesempatan saya dikasih kesempatan untuk memberikan materi tentang budaya ikan sidang, selalu saya menghitung. Mari kita perkuat barisan kita untuk melakukan berdaya ikan sidang, karena jelas keuntungan, manfaat yang akan kita dapatkan akan jauh lebih besar daripada kita biarkan potensi superdaya benih kita, benih sidang kita, dipilih tangankan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan potensi superdaya alam kita. Ini yang membuat saya hormat kepada Presiden Direktur Agropania, yang sangat gigih terus memperjuangkan pelaksanaan pelatihan ikan sidang. Ini Jadi, pada dasarnya, kalau kita ingin bersatu, ingin mengembangkan atau ingin berhasil mengembangkan pelatihan ikan sidang, tidak ada jalan lain, kita harus bersatu. Kita harus berkolaborasi, kita harus bersinergi. Jadi, karena pelatihan ikan sidang, mulai dari menerang kelas il, atau penerang pertama, sampai dengan pengolahan dan pemasaran, itu memerlukan rentang waktu yang sangat panjang. Sehingga kalau kita akan bekerja sendiri, bisa mengibankan cash flow kita akan lama sekali berkembang. Tentunya agak berbeda kalau kita melakukan segmentasi, kita berbagi peran, siapa yang berminat di penerang pertama.